Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai capres di 2024 Memang 2024 Ini masih jauh tetapi Kalau dalam hitungan kalkulasi politik Tidak menghitung Jawa atau dekat karena Semua mesti persiapan dengan Matang kalau ingin menjadi calon Presiden karena menjadi calon Presiden ternyata juga tidak mudah Maka perlu disiapkan sekarang Jadi mulai membentuk jaringan Komunikasi dari Tingkat daerah sampai pusat Ini harus terkoordinasi Karena kalau ingin menjadi seorang Calon presiden tentu itu harus dilakukan Koordinasi dari pusat Sampai ke daerah Nah teman-teman Terkait calon presiden Ternyata ini menarik Ada nama Pak Anies Baswedan Yang namanya mulai Naik di permukaan teman-teman Bahkan di berbagai survei Nama Pak Anies Baswedan ini Di bawah dari Pak Prabowo Subianto Jadi kalau kita ingat teman-teman Bahwa Pak Anies Baswedan Ketika maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Ini didukung penuh oleh Partai Gerindra Nah bisa jadi teman-teman Di Pilpres 2024 Nanti Peta politik Akan berubah Mungkin saja Pak Anies Baswedan Menjadi salah satu Kandidat calon presiden Karena namanya ini Cukup dikenal masyarakat Dan Dan berbagai survei itu Nama Pak Anies Baswedan ini Menempati posisi yang kedua Di bawah Pak Prabowo Subianto Jadi menarik teman-teman Kalau Pilpres 2024 Nanti Pak Anies Baswedan Juga maju menjadi calon presiden Dan bisa jadi Di 2024 nanti Akan terjadi persaingan Yang ketat antara Pak Anies Baswedan Dan Pak Prabowo Subianto Itu semua mungkin terjadi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita Dari detik news teman-teman Survei Capres Indeks Politika Mengatakan Prabowo Dibuntuti Anies Ganjar Keempat Nah kita lihat Beritanya teman-teman Lembaga survei Indeks Politika Merilis hasil survei Persepsi publik Terkait sejumlah isu Salah satu Eletabilitas calon presiden Atau Capres Hasilnya Nama Ketum Partai Gerindera Prabowo Subianto Ada di atas Nama-nama lain Survei digelar 18-28 Januari 2021 Termasuk Tahapan pengumpulan Dan analisis data Sample survei ini sebanyak 1610 responden Di 34 provinsi Jadi ini survei Masih baru Teman-teman Yaitu tanggal 18-28 Januari 2021 Ini survei yang dilakukan oleh Indeks Politika Metode yang digunakan adalah Multi-stake random sampling Melalui wawancara langsung Dengan tingkat kepercayaan 95% Dan toleransi kesalahan margin of error Kurang lebih 1,6% Direktur eksekutif Indeks Politika Deni Charter Mengatakan Survei Capres ini dilakukan dengan memberikan Dua pertanyaan Pertanyaan pertama Responden tidak diberi Pilihan nama Dan langsung menjawab Sepontan Atau top of mind Presiden yang diinginkan Jadi bertanya Siapa Presiden yang diinginkan Dan pertanyaannya itu Tidak memberikan pilihan Jadi secara sepontan Responden itu akan mengatakan Siapa calon Presiden Anda Seperti itu teman-teman Karena di 2024 Nanti kan Pak Jokowi tidak bisa maju Karena sudah Dua kali Maju menjadi calon Presiden Dan kemungkinan Pak Prabowo ini Masih punya minat Untuk menjadi calon Presiden Di 2024 Top of mind itu Kalau kita tanya Mereka jawab secara sepontan Jika pemilihan Presiden Dilakukan hari ini Maka Siapa Capres yang dipilih Tinggi itu Prabowo Ujar Direktur Eksekutif Indeks Politika Denny Charter Dalam webinar Minggu 7 Februari 2021 Denny menyebut Saat responde dimintai Untuk memberikan siapan Siapa yang akan jadi Presiden Ada nama calon Presiden baru muncul Nama baru itu adalah PLT Ketum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giringganisa Menariknya ini Di top of mind Ada Giringganisa 0,3% katanya Jadi ketika dikasih pertanyaan Respond itu menjawab Siapa calon Presiden Pilihan Anda Ada yang menjawab adalah Giring Giringganisa Dan angkanya juga cukup banyak Teman-teman Yaitu 0,3% Walaupun Belum mencapai 1% Tetapi ini Secara spontan Dan masyarakat Ini punya Pilihan yang Mungkin berbeda-beda Di antaranya adalah Ini Kok ada Ghanisa Giring ini Padahal nama itu Tidak pernah Menjadi Pembicaraan publik PLT PSI itu Tapi nama itu Baru muncul sekarang Pada survei Capres Secara spontan Top of mind Responden diberi pertanyaan Jika pemilihan Presiden Dilakukan pada hari ini Maka siapakah Presiden Yang Bapak Ibu Saudara Pilih Hasilnya Sebagai berikut Kita lihat teman-teman Prabu Subianto 14,9% Ini yang tertinggi Di bawahnya adalah Anis Baswedan 7,1% Sandiaga Uno 6,2% Ganjar Pranowo 5,4% Agus Harimurti Yudhino 5,1% Gadot Nurmantio 1,7% Ritwan Kamil 1,3% Trirismaharini 0,7% Koviva Interparawansa 0,7% Air Langhartarto 0,5% Mahfud MD 0,5% Mohamin Eskandar 0,3% Giring Ganesha 0,3% Lainnya 9,1% Tidak tahu 46,2% Ini yang menarik Ada nama baru Teman-teman Giring Ganesha Mendapatkan Angka 0,3% Jadi memang Jauh dari Perolehan suara Yang didapat oleh Prabu maupun Anis Baswedan Tetapi Ini mengejutkan Kok ada Giring Giring Ganesha Yang namanya Baru Muncul sekarang Di jaring dari Survei Indik Politika Teman-teman Denny juga menjelaskan Survei yang dilakukan Dengan memberikan Pilihan calon presiden Kepada responden Hasilnya Prabu Subianto Masih tinggi Jadi ya kalau yang pertama tadi Memberikan pertanyaan Tanpa menyebutkan Pilihan calon presiden Secara spontan Ini masyarakat menjawab Siapa calon presiden Anda yang Anda sukai Ini tidak dikasihkan Pilihan Nah tetapi Kali ini Indik Politika ini Memberikan pertanyaan Yang ada jawabannya Ternyata Nama Pak Prabu Subianto Ini masih tinggi Teman-teman Pada survei capres Yang diberikan pilihan Nama calon ini Pertanyaan yang Diajukan adalah Jika Pemilihan presiden Dilakukan hari ini Siapakah yang Akan Bapak Ibu pilih Hasilnya sebagai berikut Prabu 18,2% Anies Blasbidan 9,2% Sandaga Uno 8,1% Agus Harimurti Yudhoyono 7,2% Ganjar Pranowo 4,0% Garnur Mantio 2,6% Redwana Kamil 2,5% Trilis Maharini 1,4% Koviva Interparawansa 1,1% Erlanggar Tarto 1,1% Mahfud MD 1,1% Puan Maharani 1,0% Mohamin Eskandar 1,0% Muldoko 0,8% Lainnya 8,0% Tidak tahu 32,7% Nah ini teman-teman Hasil survei Yang dikasih Pilihan Pilihan Nama calon presiden Ternyata Pak Prabu ini Masuk pada Peringkat yang Pertama juga Yaitu 18,2% Tetapi disini Tidak ada Girengganesa Ketika dikasih Pertanyaan Siapa calon presiden Yang anda pilih Dan diberikan Pilihan jawaban Ternyata Girengganesa Ini tidak ada disini Nah itulah Teman-teman Survei dari Indeks politika Yang melakukan Survei kepada Responden Kepada masyarakat Untuk menentukan Calon pilihan presiden Di 2024 Ternyata Nama Pak Prabu Subianto Masih Bertengger Di nomor 1 Nah ini menarik Teman-teman Di bawahnya Ada Anies Baswedan Yang sama-sama Ini kita tahu Bahwa Anies ini Didukung oleh Partai Gerindra Apakah nanti Di 2024 Anies Baswedan Akan head-to-head Dengan Prabu Subianto Akan bersaing Dengan Prabu Subianto Ini menarik Karena Pak Prabu Juga punya pengalaman Yang cukup baik Di organisasi Yaitu di Partai Gerindra Juga sekarang Menjabat sebagai Menteri Pertahanan Tetapi Satu sisi Ada Pak Anies Baswedan Yang saat ini Memimpin daerah Yaitu Jakarta Sebagai Gubernur DKI Jakarta Tentu punya pengalaman Yang baik Dalam organisasi Dalam memimpin Pemerintahan Dan sebelumnya Pak Anies Baswedan Juga menjadi Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Jadi ini teman-teman Beberapa prestasi Kalau kita lihat Antara Pak Anies Baswedan Dan Pak Prabu Subianto Tergantung Pilihan dari teman-teman Pilih Pak Prabowo Atau pilih Pak Anies Baswedan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe, share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses radung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax